Badan Pengawas Pemilu Kota Pontianak menertibkan alat peraga kampanye pemilu dibantu Satpol PP Pontianak, Kepolisian, dan TNI. Penertiban tersebut dilakukan di sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak. Inilah beberapa APK caleg yang ditertibkan di Jalan Ahmad Yani 1 Rabu Pagi. APK ini terpasang di pinggir parit. Bahkan ada APK caleg yang menempel di pohon. Selain itu ada lima jalan protokol di Kota Pontianak yang dilarang memasang APK dan pelarangan pemasangan merupakan atas kesepakatan bersama. Petugas juga tampak membersihkan sepanduk billboard milik Ketua DPDRI yang terletak di pinggir jalan. Penertiban APK ini bahwa seluruh melibatkan kendaraan di sob Kota Pontianak untuk melepas sepanduk besar yang terpasang. Menurut Ridwan Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pontianak, APK-APK ini sebelum ditertibkan sudah diberikan sosialisasi pada Jumat lalu kepada partai politik yang bersangkutan. Sudah kirim surat ke partai politik mengingatkan untuk menertibkan APK masing-masing, APK-APK yang dipasang di jalan-jalan terlarang, misalnya Tanjung Kera, kemudian Pahlawan, Gajah Manda, kemudian Ayani, Petran. Kita sudah sampaikan itu karena ketentuannya setelah penyampaian surat kepada mereka untuk mengingatkan agar menertibkan APK-nya, jadi tiga hari tidak diindahkan maka Bawaslu Kota menertibkan bersama-sama Panwasyam. Bawaslu Kota Pontianak juga melakukan mapping terkait jumlah APK dengan melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, INews melaporkan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, INews melaporkan.